Hancong terus mundur. Banyak es muncul di depannya, siap menembus segalanya. Pada saat yang sama, es yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi klon di belakang Mo Fan. Sebuah tombak es muncul di tangannya dan dia menusukkannya seperti raungan naga. Ada serangan di depan dan belakangnya. Itu jebakan. Banyak sekali orang yang berseru. Mo Fan secara alami merasakan kekuatan mengerikan datang dari belakangnya. Dia meraung dengan marah, dan segel pada pedang perang di tangannya pun terbuka. Itu membentuk senjata Saint King. Dengan satu serangan, klon di belakangnya hancur. Tebasan lainnya memaksa Hancong mundur. Hancong terjatuh dari arena, lengannya mati rasa. Aku kalah. Dia mendesah. Siapa lagi? Mo Fan mendengus. Berikutnya, Huiyue juga naik. Inilah orang-orang yang pernah dilihat linsuan di dunia roh sejati. Tapi, mereka semua naik satu demi satu. Pada akhirnya, mereka semua kalah. Wajah Tuan Muda Lingtian menjadi pucat pasi ketika dia melihat ini. Ia berpikir bahwa ia bahkan dapat mengalahkan pihak lain dalam pertempuran ini. Tetapi sekarang, dia tidak punya harapan sama sekali. Jadi dia tidak naik. Semua orang putus asa. Orang-orang di puncak etiril memang kuat dan mampu menyapu dunia hanya dengan satu pedang. Sialan, kenapa mereka tidak mengirim ahli kita? Kami juga memiliki ahli tingkat sein. Beberapa murid menggertakkan giginya. Namun, para tetua gua langit mendengus. Apakah kamu benar-benar bodoh atau idiot? Kalau kau ingin mati, jangan seret gua surga bersamamu. Pihak lainnya berasal dari mistipik. Kita bahkan tidak punya waktu untuk berteman dengan mereka. Siapakah yang cukup bodoh untuk membiarkan seorang saint bertarung? Bukankah ini suatu tantangan? Apakah kamu pikir kamu akan mendapatkan akhir yang baik jika melawan mistipik? Sekarang, para saint king setengah langkah itu baru saja akan berlatih. Dengan cara ini, mereka dapat melatih para murid dan tidak menyinggung mistipik. Tidak ada gua surga atau ras kuno yang berani menyinggung puncak berkabut. Namun, ada pengecualian. Karena seorang pria berjubah hitam berjalan mendekat. Hanya sepasang mata yang muncul di tubuhnya, memancarkan cahaya dingin. Auranya telah mencapai alam Raja Suci. Wajah Mo Fan dan dua orang lainnya dingin. Terimalah serangan terkuatku, pedang iblis api ungu. Mo Fan meraung dan menggunakan pedang perang di tangannya secara maksimal. Bola-bola api ungu melompat-lompat dan melambai di angkasa. Pedang ini panjangnya puluhan ribu mil, menebas dari langit. Pria berjubah hitam itu menyerang dengan telapak tangannya, dan hukum menari-nari di atasnya, membentuk tangan hukum yang menangkis pedang itu. Ukulan lain menjatuhkan Mo Fan ke belakang. Wajah Mo Fan menjadi pucat. Sialan. Dia ingin mempertaruhkan nyawanya, tetapi pada saat ini, Sing Chen berkata, adik Mo, berhentilah. Serahkan orang ini padaku. Mo Fan berhenti dan mengangguk. Baiklah, kamu bisa lewat. Namun, cepat atau lambat, kau harus tetap berada di bawah bimbingan kakak senior Sing Chen ku. Pria berjubah hitam itu terkekeh dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia berjalan ke samping. Selanjutnya, dia melanjutkan. Semakin banyak orang keluar satu demi satu, tetapi mereka semua kalah. Pada akhirnya, hampir tidak ada seorang pun yang keluar. Apakah tidak ada yang tersisa? Mo Fan menyapu pandangannya ke sekeliling. Pada saat ini, sosok lain keluar. Kemunculannya menimbulkan seruan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan mata Lin Suan mantap, dan ekspresinya tenang saat dia melangkah maju. Apakah dia akan ikut serta? Dia benar-benar berani mempunyai rencana terhadap Peri Sueki. Bertindak gegabuh, pelayan pertempuran bisa dibunuh secara langsung. Terdengar suara tawa dingin. Wajah orang-orang dari Goa Seribu Gunung berubah jelek. Sialan, ada pelayan tempur yang ikut berpartisipasi. Lucu sekali. Suan Hai berdiri dan berteriak dengan marah. Pelayan kecil, berlututlah. Orang-orang, jatuhkan dia. Ada empat sosok di sekitarnya, dan mereka dengan cepat berjalan menuju Lin Suan. Mereka semua memiliki rantai hukum di tangan mereka, dan mereka ingin menyegel Lin Suan. Namun, sosok Lin Suan berkedip, dan dia langsung tiba di arena seperti kilat. Kempatnya tercengang. Betapa cepatnya. Suan Hai juga tercengang. Kamu, mundur. Suan Hai meraung dan mengaktifkan kutukan hidup dan mati. Menurutnya, sekuat apapun pelayan tempur itu, selama kutukan hidup dan mati diaktifkan, lawannya pasti akan mati. Namun, kali ini tampaknya ada pengecualian. Lin Suan berdiri di sana, tidak terpengaruh. Bagaimana ini mungkin? Mata Suan Hai terbelalak. Siapa orang ini? Bukankah dia menanamkan kutukan hidup dan mati padanya? Orang-orang di sekitarnya pun gempar. Penguasa Suci Singchen tiba-tiba berdiri dan berkata, Tidak mungkin. Aku sendiri yang membawanya ke Tetua Tiga Mata. Dia pasti telah menanamkan kutukan hidup dan mati. Nak, ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Cepat pergi. Sambil berbicara, dia juga menggunakan kutukan hidup dan mati. Namun, Lin Suan tidak bereaksi sama sekali. Sial, apa yang terjadi? Mata penguasa Suci Singchen terbelalak. Lawannya sama sekali tidak terpengaruh. Mungkinkah ada yang salah dengan kutukan hidup dan mati? Cepat pergi dan undang Penatua Tiga Mata ke sini. Penguasa Suci Singchen meraung, dan orang-orang di sekitarnya langsung terbang ke kejauhan. Sebagian besar Tetua hadir pada acara besar itu. Ada juga beberapa Tetua yang tidak datang. Tetua Tiga Mata tidak datang. Sekarang karena ada masalah dengan kutukan hidup dan mati, mereka tentu saja mengundangnya. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap penguasa Suci Singchen. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Kemudian, dia menatap Suan Hai lagi dan berkata dengan suara yang jelas, Jika aku ingat dengan benar, kompetisi seni bela diri mengundang semua orang di dunia. Tidak ada aturan khusus. Siapa bilang saya tidak bisa berpartisipasi? Anak sialan, apakah seorang pelayan pertempuran bisa dianggap manusia? Penguasa Suci Singchen meraung. Yang lainnya juga berwajah dingin. Memang, seorang pelayan perang tidak ada bedanya dengan seekor semut di mata mereka. Pada saat ini, Sueki angkat bicara. Siapa bilang dia tidak bisa berpartisipasi? Saya katakan bahwa siapapun dapat berpartisipasi asalkan mereka memiliki kekuatan. Kerumunan menjadi gempar. Peri Sueki benar-benar berbicara untuk pihak lain. Sialan, kenapa? Banyak orang menjadi gila. Wajah Singchen juga menjadi gelap. Seekor semut benar-benar mampu merebut wajahnya. Saya sudah bertanya tentang orang ini. Dia adalah ahli Arai dan telah membantu Sueki dalam banyak hal terkait Arai. Itulah sebabnya dia menerima perawatan seperti itu. Seorang ahli susunan. Huh, seorang penguasa suci. Tidak peduli seberapa kuat dia, seberapa kuat dia nantinya. Karena dia berani melawanku, akan ku beritahu dia bagaimana rasanya menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Suan Hai ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, leluhur tua surga suci angkat bicara. Baiklah, biarkan dia berpartisipasi. Jika seperti ini terus, kita hanya akan semakin malu. Ini melanggar aturan. Namun, leluhur tua es hitam juga mengangguk. Biarkan dia berpartisipasi. Dia tidak akan lolos. Suan Hai tidak mengatakan apapun. Orang-orang di sekitar terkejut. Seorang pelayan perang ikut serta dalam kontes mencari pasangan. Jika berita ini tersebar, pasti akan menggemparkan dunia. Mo Fan mencibir. Dia sudah menerima pesan dari kakak laki-lakinya. Dia tidak akan membiarkan pihak lain pergi. Apakah dia hanya seorang santo yang mulia? Terlalu lemah. Aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan benar-benar membunuhmu. Aku akan melumpuhkan kultifasimu dan mematahkan anggota tubuhmu. Kau akan terus hidup seperti semut. Setelah mengatakan itu, dia tertawa bangga. Kau terlalu cepat bahagia. Kau hanya penguasa suci setengah langkah. Aku tidak peduli padamu. Aku sarankan kau berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Setelah itu, aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, Anda akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. 4472 Apa katamu? Mo Fan tercengang. Semua orang tercengang. Seorang venerate suci mengancam seorang raja suci setengah langkah. Terlebih lagi, dia adalah puncak setengah langkah raja suci. Apa yang dipikirkan anak ini? Jika kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Mo Fan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke depan. Api ungu yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di atasnya. Kekosongan di sekitarnya hancur dalam sekejap, tidak mampu menahan kekuatan ini sama sekali. Orang-orang dari gua surga lainnya mencibir. Dengan serangan ini, jiwa orang ini mungkin akan hancur. Kalau semut mati, ya sudahlah. Tidak ada yang perlu dikasihani. Orang-orang di sekitarnya mencibir. Menghadapi serangan itu, Lin Suan menyingkirkan senyumnya dan menyerang dengan kecepatan kilat. Dia mencengkram jari itu dengan telapak tangannya. Retakan. Jarinya patah, dan terdengarlah tangisan yang menyedihkan. Lin Suan mematahkan lengan pihak lain dengan telapak tangan lainnya. Ah! Darah suci jatuh, menembus langit dan bumi. Mo Fan mundur dalam keadaan menyedihkan, wajah tampannya berubah. Rasa sakitnya membuatnya gila. Kau berani menyakitiku. Aku akan membunuhmu. Pada saat ini, dia tidak peduli lagi pada hal lain. Lengannya langsung pulih, dan dia menebas ke depan. Semua orang tercengang. Orang ini begitu kuat hingga mampu melukai Mo Fan. Mo Fan pasti ceroboh. Lihat saja, dia pasti akan mati. Berdengung. Pedang itu menyala, dan ekspresi semua orang berubah. Entah itu Han Chong, Yue Hui, atau Meng Hao, mereka semua dikalahkan oleh pedang ini. Hal ini terutama berlaku bagi Han Chong dan Yue Hui. Mereka pernah melihat Lin Suan di dunia roh sejati sebelumnya. Mereka tahu betapa mengerikannya orang ini. Dia adalah pakar top dunia. Tapi lalu kenapa? Dia datang ke bintang kaisar terkubur untuk bertarung. Uh! Apakah orang ini ingin mengubah nasibnya? Itu tidak mungkin. Mereka semua menggelengkan kepala dan mencibir. Sudah ku bilang kau bukan tandinganku. Melihat Mo Fan terus menyerang, Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menamparkan lagi. Orang ini gila. Itu adalah senjata milik Raja Suci. Orang-orang di sekitar berseru. Tangan orang ini akan langsung patah. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, seorang Venerate Suci tidak dapat menghalangi senjata seorang Raja Suci. Dentang. Telapak tangan dan pedang itu bertabrakan. Telapak tangan itu tidak patah, tetapi malah mencengkeram pedang itu. Kemudian, telapak tangan Lin Suan yang lain menamparkan. Sebuah telapak tangan mendarat di wajah Mo Fan. Mo Fan terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Giginya berhamburan di tanah, dan separuh wajahnya hancur berkeping-keping. Pedang ini tidak buruk. Sayang sekali kalau kamu yang menggunakannya. Sungguh sia-sia. Lin Suan menggenggam pedangnya dengan pegangan terbalik dan menebasnya. Mo Fan berdiri. Dia hampir kehilangan kesabarannya ketika dia ditebas menjadi dua bagian. Dia meraung gila saat jiwanya lepas. Sialan, beraninya kau menyakitiku. Tahukah kamu siapa aku? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tamparan lain mendarat padanya, dan jiwanya pun meredup. Bukankah kau bilang kau ingin mematahkan anggota tubuhku? Melumpuhkan kultivasi saya. Aku akan penuhi keinginanmu. Weng! Pedang itu menebas jiwa. Pedang itu bergetar seolah sedang mengaum. Api ungu tak berujung menyala. Akan tetapi, benda itu tidak dapat meninggalkan telapak tangan Lin Suan. Sialan, beraninya kau. Orang-orang di Misty Pig sangat marah. Mereka mengarahkan jari debu bintang mereka dan cahaya bintang yang mengerikan mengelilingi mereka saat mereka menyerang Lin Suan. Pada saat yang sama, para tetua Gua Seribu Gunung juga bergerak. Kedua penguasa suci turun bersama dan menyelimuti Lin Suan. Aura yang mengerikan melonjak keluar. Sueki berteriak kaget dan segera mundur. Lin Suan menghalangi cahaya bintang dengan pedangnya, tetapi dia tidak bergerak. Apa? Apakah kamu akan mengabaikan peraturan di depan seluruh dunia? Gua Seribu Gunung wajah surga telah hilang karenamu. Berhenti. Leluhur tua surga suci meraung dengan marah. Aura mengerikan dari seorang sage agung melonjak keluar dan menyapu ke segala arah. Semua orang berhenti. Tidak ada yang berani bergerak melawan Lin Suan. Ekspresi Suan Hai berubah. Leluhur tua surga suci tidak bisa dibiarkan hidup. Dia bertindak terlalu jauh. Dia benar-benar berani menyerang orang-orang puncak berkabut. Melakukan kesalahan dalam pertarungan di atas panggung memang tidak dapat dihindari. Namun, meskipun dia pantas mati, kita tidak seharusnya melakukannya. Setelah masalah ini selesai, kami akan menyerahkannya secara pribadi ke Mistipik dan membiarkan mereka menanganinya. Leluhur tua surga suci memberikan wajah kepada puncak berkabut dan melindungi Lin Suan di saat yang sama. Sejujurnya, dia hanya melindungi Lin Suan karena dia ingin mempersulit leluhur es hitam. Lagi pula, jika leluhur es hitam benar-benar bergandengan tangan dengan puncak berkabut, itu akan sangat merugikan baginya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan masalah ini berjalan mulus. Dialah yang secara diam-diam mengirim penguasa suci berjubah hitam. Sekarang Lin Suan telah memperlihatkan kekuatan sebesar itu, dia tidak bisa membiarkan Lin Suan mati. Lin Suan tercengang. Leluhur tua surga suci melindunginya. Dia sama sekali tidak mengenal leluhur tua surga suci. Namun setelah memikirkannya, dia mengerti. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Apakah aku lolos? Suan Hai menggertakan giginya dan berkata, kamu lulus. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang pelayan pertempuran dengan kultivasi seorang yang mulia suci akan berhasil lulus ujian. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Dia benar-benar telah mengalahkan Mo Fan. Bukan hanya itu saja, dia juga telah mengambil senjata sang penguasa suci dengan tangan kosong. Tubuh orang ini setidaknya berada pada level penguasa suci. Apakah dia benar-benar seorang yang mulia? Saya punya firasat bahwa dia menyembunyikan kekuatannya. Banyak orang berseru kaget. Apa yang terjadi dengan pelayan perang ini? Orang-orang dari Gua Seribu Gunung juga mulai menyelidiki. Mereka ingin menemukan rahasia Lin Suan. Sue Ki juga menghela napas lega. Selama para tetua tidak bergandengan tangan, Lin Suan seharusnya tidak memiliki masalah dengan yang lainnya. Dia mungkin telah melihat Lin Suan membunuh seorang tetua penguasa suci dengan matanya sendiri. Selanjutnya, untuk mencegah orang-orang ini menyelidiki rahasia Lin Suan, dia segera berdiri dan berkata, baiklah. Baiklah, hanya tiga orang yang lolos. Selanjutnya, saya akan bertarung dengan ketiga orang ini. Jika kau dapat mengalahkanku, kau bisa menjadi suamiku. Pertarungan terakhir akan segera dimulai. Kerumunan orang menahan napas. Mereka bertanya-tanya siapa di antara ketiganya yang akan mampu mengalahkan Sue Ki. Seseorang mencibir. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti Xingchen dari Misty Peak. Selain dia, apakah dua orang lainnya punya peluang menang? Sedangkan untuk pelayan tempur, dia tidak sebanding dengan Raja Suci. Adapun pria berjubah hitam itu, dia sangat misterius. Namun, Tuan Muda Xingchen tidak akan membiarkannya begitu saja. Biarkan aku pergi dulu. Saat suara Sue Ki bergema, seseorang datang ke arena. Dia adalah pria berjubah hitam. Xingchen mengerutkan kening. Siapa orang ini? Dia tak terduga berani mencuri perhatianku. Sejujurnya, dia ingin pergi lebih dulu karena dia tidak ingin ada penundaan yang tidak semestinya. Tetapi kini, lelaki berjubah hitam itu telah mendekat dan sudah terlambat baginya untuk mengatakan apapun. Aku ingin melihat kekuatan macam apa yang berani kamu curi dariku. Xingchen mencibir dingin. Ekspresi Sue Ki sedingin es saat dia menatap pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam ini sangat misterius dan aneh. Dia harus berhati-hati. Dia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini, dan dia tidak mampu untuk kalah. Namun, sungguh beruntung bahwa dia sekarang menjadi pewaris suku Sembilan Yin. Kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah pedang biru muncul di tangannya. Embun beku hitam mulai menyebar dari pedang itu. Dia benar-benar peri yang tak tertandingi. Saat Sue Ki menggunakan hukumnya, mata pria berjubah hitam di seberangnya bersinar terang. Dengan hentakan kakinya, dia menyerbu kembali bagai kilat. 4.473 Pria berjubah hitam itu cukup cepat, dan dia merobek kehampaan dan tiba di depan Sue Ki. Angin kencang bertiup, dan telapak tangannya turun tanpa ampun. Wah! Kekosongan di segala arah dihancurkan oleh telapak tangan, dan para penonton di sekitarnya merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Semua ini menunjukkan betapa mengerikannya serangan ini. Ini adalah serangan habis-habisan Raja Suci, dan jelaslah bahwa pria berjubah hitam ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Xingchen menarik nafas dalam-dalam, dan dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Kekuatan pria berjubah hitam itu berada di luar imajinasinya, dan dia bertanya-tanya apakah Sue Ki dapat menghalanginya. Jika dia dikalahkan, akan sulit menyelesaikan situasi. Dia sangat cepat, Sue Ki terkejut, lalu dia menebas dengan pedang birunya. Dia berhasil menangkis telapak tangan pria berjubah hitam itu. Saat kedua senjata itu bertabrakan, seolah-olah senjata suci telah bertabrakan, dan kekuatan yang meletus bagaikan matahari. Begitu kuatnya, fisik orang ini sebenarnya begitu tirani. Sue Ki terkejut. Embun beku hitam menyembur dari pedangnya, dan menyapu telapak tangan pria berjubah hitam itu. Embun beku itu dengan cepat membekukannya dan menyegelnya dalam es. Tubuh pria berjubah hitam itu cukup kuat, tetapi esnya bahkan lebih mengerikan. Retak, retak. Dalam sekejap mata, telapak tangan lelaki berjubah hitam itu tertutupi oleh embun beku hitam, bahkan embun beku itu menjalar ke sekujur tubuhnya. Upil mata pria berjubah hitam itu mengecil. Embun beku membuatnya merasa seperti lengannya akan hancur. Kekuatan hukum dalam tubuhnya mulai beredar dan menjadi sangat lambat. Penuh kebencian. Pria berjubah hitam itu meraung sambil meninju lengan pria berjubah hitam itu dengan tangannya yang lain. Lengan pria berjubah hitam itu retak, dan esnya pecah. Pada saat yang sama, lelaki berjubah hitam itu menyerang dengan kakinya yang tampak bagaikan bilah pedang surgawi. Sueki mundur dengan cepat, dan dia tidak bisa menahan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tendangan itu. Saat dia mundur, embun beku hitam tak terbatas membentuk sepasang sayap hitam di punggungnya. Sayapnya terbentang, dan saat berkibar, seluruh langit dipenuhi embun beku. Embun beku itu dibentuk oleh tubuh sembilan yin, dan jauh lebih kuat daripada embun beku biasa. Itu bahkan lebih mengerikan daripada seni es misterius. Ketika embun beku hitam muncul, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Mereka semua merasakan seolah-olah tubuh dan jiwa mereka akan disegel dalam es. Bagaimana bisa cuaca beku ini begitu mengerikan? Dia baru saja menjadi raja suci, jadi kekuatannya seharusnya tidak begitu menakutkan. Para ahli paradise semuanya terkejut. Bahkan Swan Hai pun terkejut. Ini tidak benar, karena ini bukanlah kekuatan seni es misterius. Dia juga mempelajari mantra es mendalam, jadi dia tentu sangat paham mengenai kekuatan semacam ini. Oleh karena itu, dia menatap leluhur es hitam dengan bingung. Leluhur es hitam, sebagai pencipta teknik es hitam, juga menggelengkan kepalanya. Itu benar, ini bukan kekuatan kepunahan es hitam. Akan tetapi, ia jauh lebih kuat daripada taktik es hitam. Jelaslah bahwa Ki-R telah memperoleh semacam keberuntungan di negeri es. Ayah, apa pendapatmu tentang pertempuran ini? Swan Hai bertanya dengan gugup. Mata leluhur es hitam berkedip-kedip. Aku khawatir sebelumnya. Bagaimanapun, Ki-R baru saja menerobos dan wilayahnya tidak stabil. Namun sekarang, setelah melihat embun beku hitam itu, saya merasa lega. Ki-R telah memenangkan pertempuran ini. Benar saja, langit dipenuhi es. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah. Ancaman es itu membuat jantungnya berdebar kencang. Terlebih lagi, dia datang ke sini dalam penyamaran, jadi mustahil baginya untuk menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya. Jika tidak, identitasnya akan terungkap dalam sekejap. Pada saat itu, dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Memikirkan hal itu, wajahnya berubah muram dan matanya memancarkan cahaya yang amat menakutkan. Sila-sila yang tak berujung terkumpul di tangannya, membentuk bunga jalan agung. Kemudian, terdengar suara dingin. Melayu. Bunga jalan agung cepat layu, dan aura suram menyebar ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kekuatan macam apa ini, mengerikan sekali. Itu bisa merenggut seluruh kehidupan. Lin Suan juga mengerutkan kening. Itu mirip dengan sila kematiannya. Itu memang kemampuan ilahi yang sangat berbahaya. Sueki juga merasakannya, dan sayap hitam di punggungnya melepaskan es yang menghalangi segalanya. Dunia membeku. Rune hitam tak berujung muncul di tubuhnya dan memancarkan aura misterius. Pada saat ini, es itu bahkan lebih menakutkan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa es, dan es itu menyapu ke segala arah. Dunia membeku, dan sekelilingnya tertutup es. Sila milik lelaki berjubah hitam itu membeku dalam kehampaan, dan es yang tak berujung muncul di sekujur tubuhnya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan jiwanya, itulah sebabnya dia tidak disegel dalam es. Namun, tubuhnya telah disegel di arena. Pria berjubah hitam itu tersenyum pahit. Aku mengaku kalah. Sueki melambaikan tangannya, dan es di langit menghilang. Jiwa dan tubuh pria berjubah hitam itu pulih, dan dia berjalan keluar dari arena. Tak lama kemudian, dia merobek kekosongan itu dan menghilang. Es yang sangat kuat, apakah ini taktik es hitam? Banyak orang berteriak kaget. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Kekuatan Sueki benar-benar di luar dugaan mereka. Bahkan beberapa saint veteran pun terkejut. Kekuatan Sueki tidak tampak seperti seseorang yang baru saja membuat terobosan. Orang-orang dari puncak etiril tersenyum, dan Xingchen mengangguk gilirannya untuk bertarung. Dia akan mengalahkan Sueki secara pribadi, dan kemudian menikahinya. Penuh kebencian. Yanmo mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi suram. Leluhur tua surga suci juga mengerutkan kening, karena dialah yang telah mengirim orang ini. Dia berpikir mengalahkan Sueki tidak akan menjadi masalah. Namun, teknik frost milik Sueki berada di luar ekspektasinya. Dia tidak menggunakan teknik frost, dan inilah mengapa rencananya gagal. Di sisi lain, leluhur es hitam mengirimkan suaranya kepada Haier. Haier, pergi dan minta seseorang untuk mengikuti pria berjubah hitam itu. Aku curiga ada seseorang yang diam-diam menyerangnya. Xuanhai mengangguk dan mengirim seseorang untuk mengikuti pria berjubah hitam itu. Xingchen berjalan turun dari arena. Ia mengenakan baju besi, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Ia tampak seperti dewa perang muda, dan banyak orang mengaguminya. Qi, R, jangan khawatir. Aku tidak akan melukaimu dalam pertempuran ini. Xingchen datang ke arena dan berkata sambil tersenyum. Sueki mendengus dingin. Panggil saja aku dengan namaku. Aku tidak begitu mengenalmu. Lagipula, Anda tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Sueki mendengus dingin, dan dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, menyebabkan es hitam menyapu sekali lagi. Qi, R, biar aku tunjukkan teknik rahasia klan bintangku. Cahaya bintang menerangi langit dan bumi. Bintang-bintang meraung, gunung-gunung berguncang, langit runtuh, dan bumi retak. Cahaya bintang yang tak terbatas mengalir keluar dari tubuhnya, dan menerangi sembilan langit. Cahaya itu berubah menjadi energi pedang yang mengerikan, dan turun dari langit. Cahaya bintang dan es bertabrakan, dan tampak seperti dua dunia sedang bertarung. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Xingchen sungguh kuat, dia bahkan lebih menakutkan daripada pria berjubah hitam. Dia bertanya-tanya apakah Sueki akan mampu menahannya. Dia pasti tidak bisa. Dia ditakdirkan menjadi wanita Xingchen. Orang-orang dari puncak etirial mencibir dingin. Mereka sangat yakin dengan kekuatan Xingchen. Segel es. Sueki seperti Dewi es, dan dia menggunakan kekuatan esnya untuk membekukan seluruh dunia. Cahaya bintang di langit juga tersegel di udara. Hah? Dugu Jue terkejut. Dia tahu bahwa cahaya bintang klan bintang sangat menakutkan, dan es biasa tidak dapat menahannya. Bahkan taktik es tidak akan mampu menutupnya. Warisan macam apa yang digunakan Sueki? Mengapa hal itu membuatnya terkejut? 4.474 Xingchen juga terkejut. Dia benar-benar pantas menjadi wanitaku. Dia benar-benar kuat. Jika saatnya tiba, kita akan menikah dan bersatu. Kita pasti akan mampu menguasai seluruh dunia. Meskipun kekuatan sihirnya disegel oleh es, Xingchen tetap tenang dan percaya diri. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menembakkan bayangan bima sakti. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya dan tampak seperti langit berbintang yang menekan ke bawah. Bayangan bima sakti menghancurkan es dan embun beku yang memenuhi langit. Kekuatan tak terbatas yang terkandung di dalamnya sungguh mengerikan. Segel bima sakti menekan ke bawah dari langit. Kemanapun ia lewat, es hitam dan embun beku akan hancur. Akan tetapi, ketika mendekati Sueki, segel bima sakti terhalang. Sepertinya ia tidak dapat maju lebih jauh lagi. Ketika anggota Misty Pig melihat ini, mereka mengernyitkan alis. Esnya sungguh aneh. Mata Lin Suan berkedip, sepertinya Sueki baru saja mendapatkan warisan sembilan yin. Jika tidak, akan mudah baginya untuk menyegel singchen dengan kultivasi alam sage dan warisan sembilan yin. Setelah Sueki memblokir segel bima sakti, dia mulai melakukan serangan balik. Es hitam dan es yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan anak panah yang terbang keluar dan menembus langit. Bayangan bima sakti telah disegel. Terlebih lagi, hujan anak panah itu terbang ke arah singchen. Sepertinya anak panah itu ingin menyegelnya juga. Baju zirah singchen bersinar terang saat ia membentuk segel dengan telapak tangannya dan meraung ke arah langit. Sebuah bima sakti muncul di tubuhnya dan berputar mengelilinginya. Ledakan, 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 es hitam dan es yang memenuhi langit membombardir bayangan bima sakti dan suara mengerikan bergema. Bayangan bima sakti berguncang, tetapi tidak hancur. Sungguh pertahanan yang kuat. Para anggota Towsan Mountain Paradise berseru kaget. Bayangan bima sakti terlalu menakutkan dan tampaknya dapat menghalangi segalanya. Anggota Paradise lainnya juga terkejut. Sueki sudah berada dalam posisi tak terkalahkan. Mereka bertanya-tanya bagaimana Sueki akan terus bertarung. Lin Xuan mengernyitkan dahinya, sinar kemasan tampak di matanya. Detik berikutnya, senyum muncul di sudut mulutnya. Tampaknya singchen akan menderita kerugian. Ia menemukan bahwa meskipun es dan embun beku yang memenuhi langit terhalang, ia masih tersusun dengan cara tertentu. Meskipun tersembunyi dengan cukup baik, sebagai seorang ahli formasi, dia mampu menemukannya dalam sekejap. Dua sayap hitam di punggung Sueki berubah menjadi pedang es dan terbang keluar. Pada akhirnya, sayap hitam dan bima sakti dan Sueki untuk setelah melewati lapisan es yang tak terhitung jumlahnya, sungai berbintang itu menjadi redup dan tak bercahaya. Kemudian, sungai itu retak. Namun, Stardust tertawa keras saat ia melangkah keluar. Ia menyadari bahwa serangan es lawannya telah berhasil diblokir sepenuhnya. Sepertinya Sueki telah menghabiskan banyak energinya untuk mengeluarkan kemampuan sihir seperti itu. Oleh karena itu, sudah waktunya baginya untuk melakukan serangan balik. Segel bima sakti muncul lagi di tangannya, dan dia melambaikannya ke depan. Segel bima sakti berseri-seri dengan cahayanya, dan kekuatan yang terpancar darinya tak tertandingi. Tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Stardust ini telah bertarung begitu lama, tetapi dia masih memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah dia telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Mereka tahu bahwa Sueki dalam bahaya. Namun, pada saat ini, senyum muncul di wajah pucat Sueki. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Formasi telah diaktifkan. Dengan suara gemuruh, embun beku yang tersebar di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar, memancarkan cahaya terang saat membentuk formasi besar yang menyelimuti seluruh area. Susunan terikat es. Begitu terbentuk, es yang mengerikan itu menyelimuti debu bintang sepenuhnya. Stardust mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Armor di tubuhnya langsung mereduk. Sepertinya dia akan benar-benar membeku. Itu adalah sebuah formasi yang tak terduga. Terlebih lagi, itu adalah formasi yang sangat menakutkan. Kapan dia mengaturnya? Orang-orang di sekitarnya semuanya tercengang. Mengapa mereka tidak menemukannya sebelumnya? Pupil mata orang-orang puncak etiril juga mengerut. Mata Dugu Jue bersinar dengan cahaya dingin saat dia menyadari hal ini. Setelah memikirkannya sejenak, dia menemukan bahwa hujan panah es tidak hanya serangan kemampuan sihir yang kuat, tetapi juga mengandung kekuatan formasi. Setelah serangan itu dihancurkan, formasi susunan itu diam-diam mengembun lagi. Dia telah lama mendengar bahwa Sueki bukan hanya ahli puncak, tetapi dia juga ahli dalam formasi. Sekarang, tampaknya rumor itu tidak salah. Tampaknya Stardust ceroboh. Namun, dengan kartu Truf Stardust, dia seharusnya tidak kalah. Ekspresi Stardust menjadi sedingin es, dan ekspresi ganas muncul di wajahnya. Penuh kebencian, dia tiba-tiba menggunakan formasi untuk menyerangku. Dia benar-benar marah. Saat suara gemuruh bergema, cahaya bintang keluar dari tubuhnya. Sebuah batu debu bintang terbentuk di antara kedua alisnya, dan bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Tampaknya dia telah berubah menjadi bintang paling terang di dunia. Saat kekuatan di tubuhnya meletus, dia menjadi lebih kuat. Banyak orang berteriak ketakutan. Ketakutan akan formasi itu telah membuat mereka putus asa. Mereka tidak menyangka dia akan mampu menerobos batasan formasi itu. Segalanya telah berakhir. Stardust terbang keluar dari celah formasi dan menyerang Swecky. Dia mengulurkan jarinya, yang dikelilingi oleh sinar cahaya bintang. Itu adalah jari roh bintang. Dikatakan bahwa jari ini dapat menghancurkan langit berbintang yang tak terbatas, dan merupakan salah satu kemampuan sihir puncak etiril yang paling mengerikan. Mereka tidak menduga bahwa dia benar-benar akan menggunakannya saat ini. Pertempuran telah berakhir. Senyum muncul di wajah Dugu Jue. Mo Fan dan yang lainnya dari puncak etiril juga tersenyum. Mereka menang. Orang-orang lain juga menghela nafas. Meskipun mereka telah dikalahkan oleh kemampuan ajaib seperti itu, itu tetap merupakan kekalahan yang terhormat. Swecky menarik nafas dalam-dalam. Dia bisa merasakan dengan jelas betapa mengerikannya jari ini. Namun, dia tidak mau kalah. Pada saat berikutnya, tubuhnya terus berubah, dan dia meninggalkan jejak-jejak dingin yang tak terhitung jumlahnya saat dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok. Cakar ilahi sembilan yin. Berdengung. Berdengung. Bas. Sebuah bayangan hitam yang mengerikan melesat di langit, dan suara gemuruh bergemas saat stardust terbang keluar. Pada tubuhnya muncul goresan-goresan dan tubuhnya tertusuk. Darah segar langsung mengalir keluar dari tubuhnya. Apa yang telah terjadi? Semua orang terkejut. Dugu Jue berdiri, dan cahaya mengerikan terpancar dari matanya, yang tampaknya mampu menembus langit dan bumi. Yuehua, Mo Fan, dan yang lainnya juga terkejut. Apakah jari roh bintang patah? Apa bayangan hitam tadi? Apa ini? Para tetua gua seribu gunung juga terkejut. Bahkan kedua leluhur tua pun mengerutkan kening. Mata Lin Suan berbinar. Mungkinkah itu teknik terkuat dari Nine Yin Divine Clow? Dia telah memperoleh warisan cakar ilahi sembilan matahari, dan dia tahu bahwa itu tidak sesederhana tubuh ilahi saja. Ada juga beberapa teknik yang sangat kuat dan menakutkan. Tampaknya teknik yang baru saja digunakan Sueki adalah salah satu teknik tersebut. Kamu telah kalah. Sueki menarik telapak tangannya dan berbicara dengan dingin. Di sisi lain, Stardust, yang telah jatuh di bawah arena, tidak dapat mempercayai apa yang telah terjadi. Bagaimana ini mungkin? Dia telah dikalahkan. Dia telah menjadi Raja Suci tiga tahun lalu, dan dia telah mempraktikan teknik kultifasi puncak etiril. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Stardust menggertakan giginya dan meraung. Dia baru saja berdiri, tetapi luka-luka di tubuhnya tiba-tiba terbuka. Wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Bukan saja dia terluka, tetapi luka-lukanya juga mengandung aura dingin yang kuat yang membekukan hukum dan meridian di tubuhnya. Organ dalamnya telah terluka, dan jika dia tidak pulih tepat waktu, fondasinya akan rusak. 4.475 Weng Dugu Jue melangkah maju dan tiba di hadapan Xing Chen. Dia melihat ke arah Xing Chen dan memeriksa luka-lukanya. Kemudian, wajahnya berubah dingin, bahkan lebih serius dari yang dibayangkannya. Dia melancarkan gerakannya, menyerang dengan kekuatan hukum. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil rahasia. Segera bawa dia kembali untuk beristirahat. Mo Fan dan yang lainnya dengan cepat membantu Xing Chen berdiri dan membawanya ke samping. Dugu Uji bertanya dengan dingin sambil menatap Sueki. Teknik kultivasi apa yang digunakan Sueki beberapa saat yang lalu? Tampaknya itu bukan seni bela diri dari Gua Seribu Gunung. Yang lainnya pun bingung dan menoleh. Sueki berkata bahwa dia pernah pergi ke Gunung Dingin sebelumnya, dan dia memperoleh beberapa keberuntungan di sana. Karena Misty Pig punya banyak kemampuan, mereka seharusnya tidak tertarik dengan pemanggilan kecilku. Stardust sudah kalah. Ku rasa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menikah denganku. Sueki menatap Dugu Jue. Wajah Dugu Jue menjadi gelap. Orang-orang di sekitarnya juga menahan nafas, tidak berani mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Dugu Jue akhirnya berbicara. Namun, tentu saja, orang-orang di puncak etiril menepati kata-kata mereka. Karena mereka telah kalah, maka mereka telah kalah. Engah. Sing Chen yang sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, menyemburkan darah saat mendengar kata-kata itu, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Berengsek. Kali ini, dia benar-benar kehilangan seluruh wajahnya. Namun, dia bersumpah bahwa lain kali, dia pasti akan mengalahkannya dan menikahinya. Siapa yang mengira yang Nobel Stardust akan gagal? Benar saja, sepertinya kompetisi pemilihan calon pengantin pria telah berakhir. Tak seorang pun dapat menikahi peri Sueki. Saya rasa Tuan Muda Stardust pasti akan kembali lagi lain kali. Desahan terdengar karena semua orang tampaknya telah melupakan keberadaan Lin Suan. Seolah-olah kegagalan Stardust adalah akhir. Pada saat ini, Sueki berkata, sepertinya kamu telah melupakan seseorang. Aku akan menantang orang ketiga. Apakah ada orang lain? Benar, itu pelayan pertempuran. Bahkan Tuan Muda Stardust telah dikalahkan. Bagaimana mungkin dia bisa berhasil? Benar sekali, pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Warga Etirilpik menggelengkan kepala. Orang-orang dari alam surgawi lainnya juga terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa peri Sueki begitu gigih. Mungkinkah dia sangat menghargai pelayan tempur ini? Para tetua Gua Surga Seribu Gunung tentu saja memikirkan hal ini juga. Mereka merasa bahwa itu adalah fantasi. Suan Hai berkata, K.R., tidak dibutuhkan pelayan perang. Kau tidak bisa berkata begitu. Karena dia sudah ada di sini, aku akan memberinya kesempatan. Yan Mo juga tertawa dingin. Orang-orang yang mereka kirim secara diam-diam telah gagal. Namun, Lin Suan ini tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang formasi. Mungkin dia akan dapat mencapai hasil yang tidak terduga. Berengsek! Suan Hai menggertakkan giginya. Di tanah, Sueki menatap Lin Suan dan berkata, Naiklah! Mari kita bertarung di pertempuran terakhir. Lin Suan berdiri dan berjalan maju. Dia datang ke arena dan mengabaikan tatapan orang lain. Lin Suan berkata sambil melihat ke depan. Keluarkan seluruh kekuatanmu, aku pun tak akan menahan diri. Dia menantikan pertarungan antara Sembilan Yin dan Sembilan Yang. Adegan seperti apa yang akan terjadi? Sueki mengangguk. Pada saat berikutnya, tubuh Sembilan Yin diaktifkan, dan embun beku hitam tak berujung muncul di tubuhnya. Di sisi lain, Lin Suan meraung ke langit. Api ilahi Sembilan Matahari muncul di tubuhnya, dan aura yang membakar menyebar ke segala arah. Separuh langit langsung tertutup. Aura macam apa itu? Begitu gagah berani. Kerumunan orang pada awalnya meremehkan, tetapi ketika mereka merasakan aura kekuatan itu, mereka tercengang. Mereka semua tercengang. Fisik orang ini terlalu tidak biasa. Dia telah menguasai semacam teknik pemurnian tubuh kuno. Banyak sekali orang yang terkejut. Para tetua pun tercengang. Mata Dugu Jue bersinar dengan cahaya dingin. Kedua orang bijak agung sama-sama tercengang. Mengapa pelayan perang ini begitu aneh? Leluhur es hitam mengerutkan kening. Leluhur surga suci yang berada di sampingnya tersenyum. Dia ingin melihat pemandangan setelah kemenangan. Hati-hati, aku akan menyerang dengan kekuatan penuhku. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Kemudian dia menghentakkan kakinya dan menyerbu ke depan. Dia tidak menggunakan hukum atau kekuatan sihir apapun. Dia hanya menggunakan kekuatan tubuh ilahinya untuk menyerang. Tinjunya tampak telah berubah menjadi matahari dan menyapu langit, menghancurkan kehampaan. Di sisi lain, Sueqi juga menyerang dan telapak tangan hitamnya menyerang. Ledakan, 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 konfrontasi antara fisik keduanya sangat kuat. Retakan muncul di seluruh arena yang mengejutkan penonton. Tidak terjadi apa-apa ketika mereka bertarung dengan Xin Chen. Namun, pada saat itu, arena itu hancur berkeping-keping. Sungguh tidak dapat dipercaya. S tak terbatas muncul di tubuh Lin Suan dan membekukannya. Api ilahi sembilan matahari menyapu dan mencairkan es hitam. Tidak hanya itu, api juga menyelimuti Sueqi. Sayap hitam di punggungnya menghalangi api. Namun, dia baru saja memperoleh tubuh sembilan Yin. Fisiknya tidak sebanding dengan Lin Suan. Namun, kultivasinya jauh lebih tinggi dari Lin Suan. Dia adalah seorang penguasa suci. Oleh karena itu, keduanya berimbang. Berdengung. Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi dewa perang matahari. Tinju emasnya tak terkalahkan. Orang-orang di surga sekitar tercengang. Para jenius di surga merasa putus asa. Apakah dia benar-benar hanya seorang pelayan pertempuran? Mengapa saya merasa dia telah melampaui kita? Mereka semua menundukkan kepala di hadapan kekuatan semacam itu. Apakah orang ini sungguh kuat? Mo Fan dan yang lainnya dari puncak berkabut merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mo Fan sangat marah ketika dia dikalahkan dan dia ingin membalas dendam. Dia pikir itu karena dia ceroboh. Namun, setelah menyaksikan pertempuran ini, dia tidak ingin membalas dendam lagi. Ia memperkirakan bahwa ia tidak akan mampu menahan bahkan satu pukulan pun dari serangan mengerikan seperti itu. Di sisi lain, tubuh Sueki dikelilingi oleh S dan dia tampak seperti Dewi S. Dia membuka dunia S dan embun beku. Begitu tinju itu memasuki wilayah S-nya, lajunya melambat. Dong! Tinju dan telapak tangan mereka beradu, dan suara yang memekakkan telinga bergema. Hukum universal berubah menjadi rantai ilahi yang merobek langit. Mereka bertukar ratusan pukulan dan semua yang ada di jalan mereka hancur. Kerumunan orang terkejut mendengar hal ini. Hati-hati, karena aku akan menggunakan serangan pamungkasku. Sueki memperingatkannya saat dia menggunakan cakar ilahi sembilan yin. Bayangan hitam melesat di langit, dan Lin Suan merasa tubuhnya diserang dengan ganas. Seolah-olah ada senjata suci yang menyerang tubuhnya, dan dia merasa seperti tubuhnya akan terkoyak. Dia meraung saat sembilan matahari membuka langit. Dia membuka telapak tangannya dan merobek kekosongan. Langit dan bumi langsung terbelah, dan retakan besar meluas kekejauhan. Pada saat ini, dia menyerang dengan kuat, dan bayangan hitam yang memenuhi langit langsung terkoyak. Tidak bagus, seni absolut yang terkuat malah rusak. Orang-orang dari negeri ajaib seribu gunung berteriak kaget. Serangan inilah yang telah mengalahkan Singchen. Akan tetapi, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Lin Suan sekarang. Apakah Sueki akan dikalahkan? Lin Suan mengayunkan tinjunya, yang membawa aura tak terkalahkan. Pada saat ini, tubuh ilahinya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan ketika dia mengayunkan sembilan tinjunya, langit dan bumi hancur berkeping-keping. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sueki hanya bisa membela diri secara pasif. Sembilan lapisan es terbentuk di tubuhnya untuk menghalangi serangannya. Pada akhirnya, es yang memenuhi langit hancur, dan dia terlempar ke belakang. Wajahnya pucat. Sueki telah dikalahkan. Banyak orang terkejut, dan Suan Hai serta yang lainnya berdiri dengan tak percaya. 4476 Bagaimana ini mungkin? Puncak berkabut tercengang. Singchen bahkan menyemburkan darah. Tidak. Dia meraung dengan gila. Tidak seorang pun menduga hasil seperti itu. Sueki telah dikalahkan. Lagi pula, pemenangnya adalah seorang hamba perang. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Suan memandang Sueki yang berada di bawah arena dan bertanya dengan khawatir. Sueki menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku baik-baik saja. Tubuhmu sungguh kuat, dan aku pasti akan menyusulmu suatu hari nanti. Dia menampakkan senyum yang indah. Tak lama kemudian, dia berkata, Karena kamu menang, kamu akan menjadi suamiku mulai sekarang. Suaranya bagaikan 10 ribu guntur dan membuat semua orang tercengang. Suan Hai melompat keluar dan berkata, Saya tidak setuju. Sing Chen juga meraung, Aku juga tidak setuju. Bagaimana bisa kau menikahi seorang pelayan perang? Tidak mungkin, apakah aku sedang bermimpi? Berengsek. Apakah Sueki benar-benar akan menikahi seorang pelayan perang? Apakah ini lelucon? Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Penduduk Tousan Mountain Paradise menjadi gila. Jika masalah ini menyebar, mereka akan kehilangan muka. Sueki berkata dengan dingin, Kenapa aku tidak bisa? Aku sudah bilang, aku akan menikahi siapapun yang mengalahkanku. Sekarang, Lin Suan telah mengalahkanku, jadi aku harus memenuhi janjiku. Aku tidak percaya kau tidak ingin menikah denganku, dan itulah sebabnya kau punya rencana seperti itu. Kamu sengaja kalah darinya. Sing Chen meraung. Dia tidak bisa menerima ini. Benar sekali, kami juga merasa curiga. Kier, kamu tidak mungkin lebih lemah darinya. Apa? Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu di depan semua orang? Lin Suan tertawa keras dan menatap Sing Chen. Kamu tidak menerimanya. Kemarilah dan lawan aku. Saya pribadi akan menunjukkan kepadamu perbedaan di antara kita. Apakah orang ini menantang puncak berkabut? Orang-orang di sekitarnya merasa sudah gila. Sing Chen sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan berjalan mendekat. Namun, Yuehua berkata, tidak, kamu hanya terluka, dan kekuatanmu belum mencapai puncaknya. Nak, apakah kau ingin memanfaatkannya? Mendengar ini, Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Memanfaatkannya, beliau adalah seorang Raja Suci, sedangkan aku hanya seorang yang mulia suci. Kita bertarung secara adil, tapi kamu masih berpikir dia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dasar mistipik, ternyata kalian semua pengecut. Baiklah, aku akan melawanmu dengan satu tangan. Beranikah kamu datang? Pada saat ini, Lin Suan bagaikan penguasa yang tak tertandingi, tersenyum bangga ke segala arah. Kau sedang mencari kematian, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Stardust sangat marah. Dia adalah kesayangan surga yang tak tertandingi yang berada di atas buah surga. Sekarang dia ditantang oleh seorang pelayan perang, bagaimana mungkin dia tidak bertarung. Sosoknya berkedip dan dia terbang keluar. Ngomong-ngomong, ayolah bocah nakal, aku akan memberitahumu konsekuensi karena menyinggung perasaanku. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, Lin Suan berkata, aku akan memberimu cacat dengan satu tangan. Kalau tidak, kalian orang-orang dari mistipik akan mengira bahwa saya memanfaatkan situasi kalian yang genting. Xing Chen mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menyerang. Segel galaksi. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan memukulnya. Sungai bintang mengembun di telapak tangannya. Dengan satu serangan, sungai itu membelah langit dan bumi. Stardust tidak menahan apapun dalam serangan ini. Lin Suan menyerang dengan satu tangan. Telapak tangannya membentuk segel, dan segel penguasa manusia juga menyerang. Pada saat ini, dia tampak sangat mendominasi, seolah-olah seorang kaisar surgawi telah turun. Ledakan. Kekuatan super mereka bertabrakan di udara. Dengan suara retakan, segel galaksi hancur. Segel penguasa manusia tersapu keluar dengan momentum gunung tai. Ledakan. Wajah Xing Chen berubah drastis dan dia mundur dengan panik. Dalam sekejap, lengannya patah dan berubah menjadi kabut darah. Separuh tubuhnya hancur total dan dia terpental. Dia kalah. Hanya dalam satu gerakan, Xing Chen terluka parah. Mungkinkah kesenjangan antara keduanya benar-benar sebesar itu? Xing Chen meraung ke langit, aku akan membunuhmu. Gelabelanya terbelah dan seberkas cahaya bintang mengelilingi jarinya. Jari roh bintang. Dengan ujung jarinya, ia merobek kekosongan dengan aura yang agung. Lin Xuan mendengus dingin dan menyerang dengan segel penguasa manusia lagi. Telapak tangan yang mengerikan itu membuat langit dan bumi hancur lagi. Setelah satu serangan, jari roh bintang berubah menjadi abu. Tubuh Xing Chen tercabik-cabik. Raungannya yang gila merasa geli. Orang-orang dari puncak berkabut tercengang. Orang ini benar-benar mengalahkan Xing Chen dengan satu tangan. Kenapa? Apakah kamu masih merasa cukup layak untuk bersaing denganku? Lin Xuan menatapnya dengan jijik. Anda. Xing Chen sangat marah hingga dia muntah darah. Lin Xuan berkata, Aku sudah memberimu cacat dengan satu tangan dan kau hanya seorang yang mulia suci. Apakah kau masih menggunakan luka-lukamu sebagai alasan? Jika Anda tidak yakin, saya akan memberi Anda waktu untuk pulih ke puncak performa Anda. Tetapi jika saatnya tiba, aku akan melawanmu sampai mati. Beranikah kamu? Xing Chen benar-benar tertegun dan pingsan karena marah. Kakak laki-lakinya, Yue Hua, dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Kau sedang mencari kematian, Yue Hua melambaikan tangannya dan pedang terbang bagaikan pelangi melesat melintasi langit. Ini adalah artefak sage dan Yue Hua berada di puncaknya. Lin Xuan mendengus dingin, kelima jarinya membentuk cakar dan langsung meraih pedang terbang itu. Kemudian, dia menyelimutinya. Dengan bunyi, kerek tertentu, ilusi sebuah gunung raksasa muncul di telapak tangannya, seakan-akan melintasi ruang dan waktu. Anjing laut pelukan gunung. Pedang terbang itu langsung terbelah menjadi dua. Yue Hua memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Artefak sage miliknya hancur dan dia juga terluka parah. Kelima jarinya terbuka dan pedang terbang yang patah jatuh dari telapak tangannya. Lin Xuan melihat sekeliling seperti dewa tertinggi. Siapa lagi yang tidak yakin? Keluar! Pada saat ini, dia begitu kuat sehingga Ethereal Pig tidak dapat mengangkat kepala mereka. Semua orang tercengang dan terdiam. Wajah Dugu Jue sedingin air. Kali ini, dia benar-benar kehilangan muka. Saya tidak yakin. Xuan Hai keluar. Kau hanya seorang pelayan. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menikahi putriku? Kualifikasi apa yang saya miliki? Lin Xuan mencibir. Aku menang. Apa kau tidak melihatnya? Aku mengalahkan Xing Chen seorang diri. Apakah kamu buta? Menurut Anda, kualifikasi apa yang saya miliki? Saya jujur. Kekuatan adalah kualifikasi saya. Suara Lin Xuan nyaring dan dia tidak mundur. Kau sedang mencari kematian. Xuan Hai mendengus. Di mana tetua bermata tiga itu. Di kejauhan, seorang wanita terbang mendekat. Dia mengenakan jubah tau dan memiliki mata ketiga di antara alisnya. Pada saat ini, dia menatap Lin Xuan dan menghela nafas. Kamu adalah seorang jenius terbaik di dunia lain. Tapi di sini, kau masih hanya seorang pelayan pertempuran. Jadi bagaimana jika kau menang? Berlututlah. Mata ketiga di antara alisnya mekar dan membentuk cahaya ilahi yang menembus Lin Xuan. Yang lain putus asa. Nasib orang ini sungguh tragis. Mereka takut dia akan ditindas sepenuhnya. Lin Xuan mencibir dan melambaikan tangannya, menghancurkan cahaya ilahi. Kau ingin aku berlutut? Hanya kamu. Bagaimana itu mungkin? Tetua bermata tiga itu tercengang. Kau tidak terpengaruh. Dia menggunakan kutukan hidup dan mati, tetapi Lin Xuan berdiri di sana dengan wajah dingin. Dia sama sekali tidak terpengaruh. Bagaimana Anda mematahkan kutukan hidup dan mati? Lin Xuan tidak menjawab. Dia berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya seolah-olah dia akan menjadi musuh seluruh dunia. Sialan, teman-teman, kalahkan dia. Xuan Hai berteriak dengan marah ketika dia melihat ini. Raja Suci yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berdiri. Jadi kenapa jika dia kuat? Bisakah dia bertarung melawan seluruh gua surga? Pada saat ini, leluhur tua Sageli Heavens mendengus. Cukup, apakah kamu tidak cukup mempermalukan dirimu sendiri? Xuan Hai, karena Sueki yang membuat peraturannya sendiri, kamu harus mematuhinya. Kalau tidak, apa yang akan dipikirkan dunia tentang gua surga seribu gunung kita? 4477. Benar sekali, tetua Xuan Hai, kau menarik kembali kata-katamu. Apa pendapatmu tentang gua seribu gunung? Yan Mo juga mencibir. Keduanya juga terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Xuan akan menang. Kalau begitu, mereka akan mengikuti arus. Dengan begitu, leluhur es hitam tidak akan bisa bekerja sama dengan puncak berkabut. Bagi mereka, ini sekadar berita bagus. Mereka tentu saja senang melihat hal ini terjadi. Xuan Hai hampir muntah darah. Pihak lain adalah leluhur. Dia tidak berani melawannya. Dia hanya bisa melihat ayahnya. Wajah leluhur es hitam tampak dingin. Masalah ini terlalu aneh. Anak ini tidak dikendalikan oleh kutukan hidup dan mati. Saya curiga Sueki ditipu olehnya. Dia menatap Dugu Jue dan berkata, Tawis Dugu, aku telah memperlihatkan kepadamu sebuah lelucon. Namun, saya akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Setelah berkata demikian, dia berdiri dan melihat sekelilingnya. Semua orang, kompetisi bela diri telah berakhir. Gua Seribu Gunung memiliki sesuatu untuk ditangani. Saya harap Anda dapat mempermudahnya bagi kami. Orang-orang di Gua Surga lainnya dan Raskuno merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat mendengar ini. Mereka berdiri dan pamit satu demi satu. Pada saat yang sama, mereka memandang Lin Suan dengan rasa kasihan. Anak ini, memangnya kenapa kalau dia menang, dia tetap akan mati. Tepat saat semua orang hendak pergi, terdengar suara dengusan dingin. Huff, Gua Seribu Gunung, kau membuatku kalah. Semua orang tercengang, siapa yang berani menantang Gua Seribu Gunung saat ini. Suan Hai juga marah, siapa yang begitu ingin mati. Sebelum dia selesai berbicara, dia tertegun. Dia menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Jian Wook. Jian Wook berdiri dan tersenyum. Sudah kubilang, apakah keberatan dengan itu? Suan Hai berkeringat deras, dia tidak berani berbicara. Leluhur es hitam mengerutkan kening. Taoise Wook, apa maksudmu? Jian Wook berkata dengan bangga. Maksudku jelas. Pemuda ini mengalahkan Raja Suci dengan satu tangan sebagai seorang pemuja suci. Dia adalah seorang ahli yang menantang surga. Bahkan di Mistipik, tidak banyak orang dengan bakat seperti itu. Tapi Anda ingin menjadi pelayan tempur, dan Anda ingin menghancurkannya. Bodoh sekali. Jika Gua Seribu Gunung tidak menginginkan orang jenius seperti itu, maka Pavilion Suantian akan menginginkannya. Perkataan Jian Wook bergema di sekelilingnya. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua tercengang. Adapun para Raja Suci, pupil mata mereka mengecil. Pavilion Suantian. Nama itu begitu familiar, bagaikan guntur yang bergema di telinganya. Karena itu juga merupakan kekuatan yang tidak lebih lemah dari Mistipik. Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa Puncak Ethereal mengendalikan wilayah ini sementara Pavilion Suantian adalah penguasa wilayah lain. Dia hanya tidak menyangka bahwa orang-orang dari Pavilion Suantian benar-benar akan datang ke sini kali ini. Dan dia bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Sueki berdiri di sana dan menatap Lin Suan, yang berdiri dengan bangga di depannya. Dia menghela nafas lega. Sejujurnya, dia sangat gugup tadi. Jika Gua Surgawi bergerak, dia akan mempertaruhkan segalanya untuk melawan Lin Suan. Atau bahkan meninggalkan tempat ini. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, orang-orang Pavilion Suantian akan bangkit dan mengagumi Lin Suan? Di Laut Hitam, Yan Mo tercengang. Bahkan kedua leluhur pun tercengang. Apakah Pavilion Suantian sangat menghargainya? Sejujurnya, bukan berarti mereka tidak tahu bahwa Zhang Suan adalah seorang jenius, tetapi mereka terbiasa bersikap angkuh dan berkuasa. Wajar saja jika mereka merasa tidak tahan dilukai oleh seekor semut di mata mereka. Jadi bagaimana jika dia seorang jenius? Mereka tetap akan menginjak-injaknya sampai mati. Tapi sekarang, kata-kata Pavilion Suantian mengejutkan mereka. Jika Pavilion Suantian bergerak untuk melindungi Lin Suan, mereka tidak akan berani bergerak. Pada saat ini, Dugu Jue berdiri. Taois Wook, aku tidak setuju dengan kata-katamu. Pemuda ini adalah seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi puncak etiril penuh dengan bakat. Ada terlalu banyak orang yang dapat melampauinya. Terlalu banyak, Jian Wook mencibir, kalau begitu, lebih baik kau carikan satu untukku sekarang. Dengan kultivasi seorang saint venerable, siapakah yang dapat menyainginya? Kalau begitu, saya akan meninggalkan Pavilion Suantian. Dugu Jue tidak mengatakan apa-apa. Sejujurnya, dia benar-benar tidak dapat menemukannya. Seorang saint king setengah langkah dengan senjata saint king paling-paling hanya bisa bersaing dengan saint king. Terlalu sulit untuk mengalahkan saint king. Belum lagi seorang santo yang mulia mengalahkan seorang raja santo dengan tangan kosong. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya. Melihat Zhang Xuan terdiam, Jian Wook mencibir. Kemudian, dia menoleh dan bertanya, anak kecil, apakah kamu bersedia bergabung dengan Pavilion Suantian? Lin Xuan mengangkat kepalanya dan menatap Jian Wook. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, senior. Saya bersedia. Meskipun Lin Xuan tidak mengenal Jian Wook, dia bisa merasakan kebaikan Jian Wook. Ini benar-benar berbeda dengan leluhur tua surga suci yang membantunya. Bagus. Jian Wook tertawa dan mengeluarkan sebuah token. Ini adalah token Suantian. Mulai sekarang, Anda adalah murid Pavilion Suantian. Orang-orang di sekitar gua tercengang. Mata beberapa orang jenius memerah. Murid Pavilion Suantian, ini sama saja dengan bergabung dengan Ethereal Peak. Ini adalah keinginan dan impian seumur hidup mereka. Mereka telah bekerja keras sepanjang hidup mereka dan masih belum mencapai tujuan ini. Sekarang, Jian Wook telah menjadi anggota Pavilion Suantian dengan begitu mudahnya. Bahkan pupil mata Suan Hai pun mengecil. Ini berarti status Jian Wook berbeda. Jian Wook tertawa. Kenapa? Sekarang aku sudah menjadi anggota Pavilion Suantian? Aku memenuhi syarat untuk menikahi Sueki, kan? Apa? Suan Hai tercengang. Tetua Suan Bing juga menghela nafas. Dia menutup matanya dan berkata tanpa daya, ya. Kemudian, dia menatap Dugu Jue. Saudara Dugu, sepertinya Sueki dan Tuan Muda Singchen tidak ditakdirkan untuk bersama. Aku akan mengembalikan semua hadiah yang kau berikan kepadaku. Setelah masalah ini, saya pribadi akan pergi ke Puncak Ethereal dan meminta maaf. Dugu Jue mendengus dan melambaikan tangannya. Hukum di langit membawa Singchen, Yuehua, dan yang lainnya ke langit dan pergi. Hari ini sungguh memalukan. Puncak Ethereal dikalahkan oleh seorang pelayan pertempuran sampai-sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala. Mereka tidak punya muka untuk tinggal di sini lagi. Bagus sekali. Kalau begitu, mari kita mulai persiapan. Aku masih ingin menghadiri pernikahannya. Jian Wook tertawa. Leluhur tua es hitam berkata, Saudara Wook, Anda pasti bercanda. Meskipun saya telah mengakui hubungan antara mereka berdua, pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat diadakan dalam sehari. Gua seribu gunung kita perlu dipersiapkan dengan baik. Baiklah, aku akan menunggu. Jangan membuat Pavilion Suantian menunggu terlalu lama. Jian Wook berkata dengan dingin. Kemudian, dia menatap Lin Suan. Nak, laporkan ke Pavilion Suantian saat kamu bebas. Token Anda adalah simbol identitas Anda. Saat Anda dalam bahaya, Anda dapat menggunakan susunan pada token untuk meminta bantuan dari Pavilion Suantian. Pavilion Suantian akan segera mengirimkan para ahli. Saya ingin melihat siapa yang berani melawan Pavilion Suantian. Kata-kata terakhirnya ditujukan untuk Black Eyes Old Ancestor dan Towsan Mountain Grotos. Memang, orang-orang dari Gua seribu gunung merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani melawan makhluk yang begitu mengerikan. Jian Wook pergi, tetapi masalah itu tampaknya belum berakhir. Setelah orang-orang dari Gua lain pergi, berita itu menyebar ke seluruh dunia. Banyak sekali orang yang terkejut. Mereka tidak menyangka pernikahan dengan adu jotos akan menjadi seperti ini. Mereka memikirkan banyak kemungkinan. Mereka bahkan mengira pemenang akhirnya adalah Ethereal Peak. Tetapi hal-hal terjadi di luar harapan mereka. Seorang pelayan perang benar-benar menang dan menjadi murid Pavilion Suantian. 4478. Untuk sementara waktu, banyak orang terkejut dan iri. Dapat dikatakan bahwa semua orang di dunia sedang membicarakan masalah ini. Di puncak berkabut, Xingchen dan yang lainnya menjadi sasaran ejekan. Di Pavilion Bintang, Xingchen meraung-raung dengan marah saat gunung-gunung hancur. Dia begitu marah hingga menjadi gila. Lin Suan, aku tidak peduli siapa dirimu. Aku ingin kau mati. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Kemarahan Xingchen membara. Di sisi lain, di Gua Seribu Gunung, suasananya juga sangat aneh. Di Istana Es Gelap, leluhur es hitam dan Suan Hai berada di istana dan suasananya hening. Suan Hai sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita biarkan anak ini bersama Sueki? Tentu saja tidak. Mata leluhur es hitam juga bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Bahkan jika dia berbakat, lalu bagaimana? Bahkan jika dia menjadi murid Pavilion Langit Gelap, lalu bagaimana? Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa bersaing dengan Suku Bintang. Meskipun Xingchen dikalahkan, dia masih menjadi anggota Suku Bintang. Kau tahu betapa mengerikannya Suku Bintang di puncak etiril? Kurasa aku tak perlu memberitahumu. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, latar belakangnya terlalu lemah. Kami tidak akan memilihnya. Akan tetapi, kita tidak perlu menentangnya karena kita akan menyinggung Pavilion Langit Gelap. Kami akan memikirkan cara untuk mengirim Sueki ke puncak berkabut untuk berkultivasi. Dengan cara ini, keduanya akan terpisah. Ketika Sueki melihat betapa kuatnya Suku Bintang, dia akan berubah pikiran. Namun, sebelum itu, saya harus pergi ke Misty Pig dan meminta maaf kepada mereka secara pribadi. Di Pavilion Surga Ilahi, Leluhur Tua Surga Ilahi dan Yan Mo juga bersama. Yan Mo berkata sambil tersenyum. Meskipun hal ini tidak terduga, Sing Chen tidak menikahi Sueki. Ya, Leluhur Tua Surga Ilahi mengangguk. Meskipun anak ini aneh, semuanya berjalan sesuai rencana kita. Namun, saya rasa Leluhur Es Hitam akan menemukan cara untuk menghubungi puncak berkabut. Sepertinya saya harus pergi ke puncak berkabut. Kedua orang suci agung tengah bersiap untuk mengambil tindakan secara diam-diam. Di sisi lain, Sueki dan Lin Suan sangat santai. Tanpa rasa khawatir, mereka berdua kembali ke rumah mereka. Hanya Lin Suan dan Sueki yang ada di sini. Karena itulah Sueki tidak menampilkan ekspresi seperti gunung es dan senyum indah tersungging di wajahnya. Suamiku, bagaimana kamu akan mengganti kerugianku karena telah melukai diriku sendiri sebelumnya? Lin Suan tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita lakukan lagi. Mari kita lihat apakah tubuh sembilan Yin mu lebih kuat daripada tubuh ilahi sembilan Yang ku. Dia membawa Sueki bersamanya dan berjalan memasuki aula. Kedua bentuk tubuh hebat itu bersatu dengan sempurna sekali lagi. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan dan Sueki bersama, dan banyak orang iri pada mereka. Pada hari ini, Sueki dan Lin Suan berjalan cepat menuju puncak gunung. Gua Gunung Seribu, sesuai namanya, memiliki banyak puncak, dan salah satunya disebut puncak pertama. Puncak pertama mengandung nadi spiritual yang tak tertandingi. Manfaat yang bisa diperoleh seseorang dari berkultivasi di sini tidak dapat disangkal sangat besar. Hanya mereka yang memiliki status luar biasa yang bisa datang ke sini. Sueki memiliki status seperti itu. Pada hari ini, dia dan Lin Suan berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat di puncak pertama. Berhenti. Dari dalam, tiga sosok keluar seketika dan berteriak dengan dingin. Ketiga orang ini semuanya adalah Raja Suci dan mereka bertugas menjaga puncak pertama. Ini aku, Sueki mengeluarkan lencana. Tiga Raja Suci berkata, Salam, Putri Sueki. Anda sudah lama tidak berkultivasi di sini. Sueki mengangguk. Istanaku masih ada, kan? Bawa aku ke sana. Setelah dia berbicara, dia mulai berjalan maju. Tiga Raja Suci di depannya juga membuka jalan untuknya. Namun, ketika mereka melihat Lin Suan hendak mengikutinya ke puncak pertama, mereka keluar lagi dan menghalangi jalannya. Anda tidak dapat masuk. Lin Suan mengerutkan kening, sementara ekspresi Sueki menjadi suram. Beranikah kau menghalangi jalanku? Putri Sueki, kurasa aku tidak perlu menjelaskan betapa pentingnya puncak pertama. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memasukinya. Anda memenuhi syarat. Namun, orang ini tidak memenuhi syarat. Ekspresi ketiga Raja Suci tampak sedingin es, dan wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Lin Suan. Sueki mendengus dingin. Siapa bilang dia tidak memenuhi syarat? Dia suamiku. Apakah menurut Anda dia memenuhi syarat? Ekspresi ketiga Raja Suci berubah drastis. Mereka telah menjaga puncak pertama selama ini, dan mereka tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di luar. Mereka hanya tahu bahwa sesuatu telah terjadi selama kontes Sueki untuk mendapatkan pasangan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa orang ini adalah suami Sueki. Raut wajah ketiga Raja Suci menjadi muram. Sueki bertanya sekali lagi, apakah suamiku tidak memenuhi syarat untuk memasukinya? Apakah kau ingin aku bertanya pada leluhur? Ekspresi ketiga Raja Suci berubah drastis, dan orang yang memimpin mereka berkata, silakan masuk. Ketiga Raja Suci membuka jalan bagi mereka. Sueki dan Lin Suan berjalan ke puncak pertama. Setelah mereka masuk, Lin Suan merasakan bahwa kekuatan di sini jauh lebih kuat daripada di luar. Seperti yang diharapkan dari surga seribu gunung. Selain itu, itu adalah puncak pertama surga seribu gunung. Berkultivasi di sini dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk membuat terobosan. Lin Suan mengepalkan tinjunya. Dia berkata bahwa dia merasa bisa membuat terobosan di sini dan mencapai puncak alam suci yang mulia. Tidak banyak orang di dalam, dan sepertinya tempat ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Ketika mereka naik, mereka bertemu dengan sekelompok orang. Lelaki itu bertubuh jangkung, berjalan dengan gaya berjalan anggun, dan memiliki kumis kecil. Dia berkumis, dan ada seorang lelaki tua di sebelahnya. Saat mereka berjalan, mereka melihat Sueki. Pria jangkung itu berhenti dan tersenyum. Kakak Sueki, lama tak berjumpa. Kakak senior Yan Huo. Sueki mengangguk. Lin Suan mengangkat alisnya. Yan Huo, mungkinkah orang ini juga dari keluarga Yan? Sepertinya dia ada hubungan darah dengan Yan Jiu. Yan Huo menatap Lin Suan dan berkata, apakah orang ini suami yang dipilih saudari Sueki? Bukannya aku ingin mengkritikmu, tetapi meskipun saudaraku Yan Jiu sudah meninggal, seharusnya kau tidak memilih semut seperti itu. Pilihanku tidak ada hubungannya denganmu. Sueki berkata dengan dingin. Pada saat ini, lelaki tua di sebelahnya tersenyum. Putri Sueki, tuan muda kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lin Suan mengerutkan kening dan menatapnya. Dia berkata dengan dingin, kamu hanya seorang pelayan. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Kamu sedang mencari kematian. Orang tua itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun dia hanya seorang pelayan tua, kekuatannya telah mencapai alam Raja Suci dan statusnya luar biasa. Sekarang, lelaki tua itu berani menegurnya. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk membunuhnya. Yang lebih menyebalkan adalah orang ini juga seorang pelayan perang. Apa haknya untuk menegurnya? Yan Huo mencibir. Sombong, terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu bersama Sueki, kamu berhak bersikap sombong di hadapanku. Aku ingat, dulu kau hanya seorang hamba perang. Kamu hanya seekor semut. Seekor semut. Huh, aku mengalahkan Xingchen dari puncak berkabut. Jika kau bilang aku seekor semut, lalu apa itu Xingchen? Bukankah itu berarti dia lebih rendah derajatnya dari semut? Besok aku akan beritahu pada dunia bahwa Tuan Muda Yan Huo berkata kalau Xingchen lebih rendah dari semut. Sial, aku tidak mengatakan itu. Yan Huo langsung marah. Jika dia mengatakan itu, dia akan menyinggung mistipik. Dia tidak berani melakukan itu. Lin Xuan mendengus dingin. Kamu sama pemalunya seperti tikus. Jika kamu tidak punya keberanian, maka aku pikir kamu adalah semut. 4479 Sueki, suamimu sudah keterlaluan. Yan Huo menatap Sueki. Sueki menggelengkan kepalanya. Aku rasa dia tidak salah. Kaulah yang menantangku lebih dulu. Baiklah, kau sudah bicara banyak. Bukankah kau hanya ingin menyerangku? Aku akan memberimu kesempatan. Lin Xuan mencibir dingin. Kalian berdua, serang aku bersama-sama. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk membuat saya menyerang Anda. Pergi dan beri dia pelajaran, tapi jangan bunuh dia. Kalau tidak, Sueki akan sedih. Yan Huo mencibir dingin. Pelayan tua itu berjalan mendekat dari belakangnya. Nak, kau ingin aku memberimu pelajaran. Dia mengulurkan tangannya, yang dikelilingi oleh hukum-hukum, dan tampak seperti sangkar yang turun dari langit. Dia adalah seorang Saint King yang telah lama berkultivasi. Sekarang setelah dia menyerang dengan kekuatan penuhnya, lawannya tidak akan mampu menahannya. Dia tidak akan membunuhnya, namun dia akan mematahkan anggota tubuhnya dan memberinya pelajaran. Sueki mengerutkan kening. Orang tua ini terlalu kejam. Namun, dia tidak khawatir tentang Lin Suan. Lin Suan adalah seseorang yang bisa mengalahkannya, dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Berdengung. Lin Suan juga meninju, dan tinjunya berubah menjadi matahari. Ledakan. Tangan pelayan tua itu bergetar dan hancur. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dia sangat kuat. Dia segera mundur. Namun, sudah terlambat. Lin Suan menyerangnya dengan telapak tangannya sekali lagi. Karena lawannya ingin membunuhnya, Lin Suan pun tidak menahan diri. Serangannya menelan lawannya. Ledakan. Orang tua itu langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut berdarah. Tubuhnya yang hancur mencoba untuk sembuh, tetapi Lin Suan menembakkan beberapa sinar energi pedang dan menembusnya. Dia dipaku di puncak gunung. Ah. Pelayan tua itu meraung gila, karena dia tidak dapat melarikan diri. Semut sepertimu yang telah hidup ribuan tahun masih sangat lemah. Namun, kau masih berani menyerangku. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Lin Suan mencibir dingin. Dia menatap Yan Huo dan berkata, Pelayanmu ini sampah. Kenapa kau tidak menyerangnya sendiri? Ekspresi Yan Huo muram. Dia ingin memberi pelajaran kepada lawannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa lawannya begitu kuat. Pelayan lamanya adalah seorang Raja Suci yang telah terkenal seratus tahun yang lalu. Namun, dia masih belum sebanding dengan lawannya. Sekalipun dia ingin bertindak, dia tidak yakin bisa berhasil. Maka katanya, Bagus sekali, nak. Aku akan mengingatmu. Biarkan anak buahku pergi, aku ingin pergi. Anda ingin pergi? Baiklah, potong tanganmu dan berikan cincin penyimpananmu padaku. Kalau begitu, aku akan mengampuni nyawamu. Kata Lin Suan. Apa? Yan Huo langsung marah. Katakan itu lagi. Pihak lain sebenarnya ingin menyakitinya. Dia bahkan ingin merebut cincin penyimpanannya. Apakah orang ini ingin mati? Lin Suan mendengus. Apa? Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Kalau begitu, saya akan melakukannya sendiri. Dengan sapuan tangannya, dia menyerbu ke depan. Pihak lain sudah bergerak mendekatinya, jadi bagaimana dia bisa menahan diri? Jika ini bukan puncak pertama, dia pasti sudah menamparkan pihak lain sampai mati sejak lama. Telapak tangan Lin Suan kemasan bagaikan dewa dan berat bagaikan gunung. Kekosongan itu tidak dapat menahannya sama sekali. Yan Huo berteriak sambil menembakkan diagram pertempuran yang menyala-nyala. Rantai hukum ilahi menyeruak keluar untuk menghalau serangan itu. Namun dalam sekejap, semuanya hancur. Lengannya patah dan dia mengeluarkan raungan kesakitan. Lin Suan tidak berniat berhenti. Telapak tangannya seperti langit yang menekan ke bawah lagi. Tubuh Yan Huo membungkuk, dan dengan bunyi pelop, dia berlutut di tanah. Seluruh wajahnya menjadi ganas. Sialan, dia jadi gila. Bagaimana mungkin pihak lain bisa begitu kuat? Aku akan serahkan cincin penyimpananku, dan kau akan berhenti. Dia tidak berani melawan lagi. Lin Suan menarik telapak tangannya dan mencibir. Kamu seharusnya melakukan ini lebih awal. Di sini, Yan Huo mengeluarkan cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Lin Suan. Kemudian, dia segera melarikan diri bersama pembantu lamanya. Dia tidak segera meninggalkan puncak pertama. Sebaliknya, dia pergi mencari para tetua yang menjaga puncak pertama. Setelah menemukan mereka, dia berkata, Aku akan membunuh orang itu. Para tetua itu juga ragu-ragu. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Muda Yan Huo, kami juga ingin menyerangnya. Tapi Putri Sueki ada di sisinya, jadi kita tidak bisa melakukannya. Jika kami melakukannya, kami akan melanggar peraturan. Jika pihak lain menangkap kami, kami mungkin akan dihukum. Tetua lainnya berkata, Tuan Muda Yan Huo, Paman ke-6 Anda saat ini sedang berkultivasi dalam pengasingan di puncak pertama. Jika dia keluar dari pengasingannya, dia pasti bisa melukai anak itu. Benar-benar, Paman ke-6 akan menerobos. Mata Yan Huo berbinar. Dia berkata, Baiklah, aku akan menunggu Paman ke-6 untuk menerobos. Awasi anak itu. Jangan biarkan dia pergi. Para tetua tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, meskipun kita tidak bisa bertarung, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita masih dapat menemukan alasan untuk menutup puncak pertama untuk sementara. Para tetua segera bergerak dan membentuk formasi untuk menyegel puncak pertama. Di sisi lain, Lin Xuan dan Sueki tiba di sebuah gua dan mulai berkultivasi. Energi spiritual di sini terlalu melimpah, dan ada banyak sekali harta karun alam di sekitarnya. Selain itu, Lin Xuan baru saja memperoleh dua cincin penyimpanan dari Yan Huo. Dapat dikatakan bahwa sumber daya di sini sangat melimpah. Dia mengeluarkan semua harta karun alam lalu menggunakan jiwa pedang naga agung. Jiwa pedang naga agung dengan cepat melahap mereka. Energi dan kekuatan spiritual di langit berubah menjadi pusaran dan dengan cepat melonjak ke tubuh Lin Xuan. Sueki yang berada di sampingnya pun ikut tercengang. Penyerapan kekuatan ini terlalu kuat. Dia tidak berani melakukannya. Bahkan jika Lin Xuan memiliki tubuh dewa, dia tidak akan berani melakukannya. Dia benar-benar khawatir pada Lin Xuan. Namun, Lin Xuan tidak peduli. Kebangkitan jiwa pedang naga agung akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar setiap kali naik level. Sekarang setelah dia akhirnya menemukan urat nadi spiritual seperti puncak pertama, bagaimana mungkin dia melewatkannya? Sedemikian hebatnya sehingga puncak pertama berguncang hebat. Apa yang telah terjadi? Ekspresi para tetua puncak pertama juga berubah. Bahkan orang-orang yang bertapa di gua tempat tinggal lainnya pun juga sangat kebingungan. Mereka mengira langit runtuh dan bumi terbelah. Pada saat itu, langit menjadi gelap dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Apakah dia akan berhasil? Mereka melihat kekejauhan. Yan Huo juga senang. Arah itu adalah tempat paman ke-6nya berada. Dengan kata lain, paman ke-6nya akan berhasil. Itu hebat. Ada seorang laki-laki setengah bayar di dalam gua di arah itu. Namun, dia tiba-tiba membuka matanya. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan di sekelilingnya dengan cepat menghilang. Siapa yang memanfaatkannya? Dia melihat kekejauhan. Pada saat yang sama, sebuah formasi muncul di gua tempat tinggal Sueki dan menyembunyikan semua informasi. Pada saat ini, petir berjatuhan. Lin Suan mengeluarkan raungan panjang dan melawan mereka. Ledakan, 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 ledakan. Orang-orang di puncak pertama sangat tenang. Mereka semua menunggu dengan diam. Karena formasinya, mereka tidak tahu siapa yang menerobos. Yan Huo dan yang lainnya percaya bahwa Paman Kenamnya sedang membuat terobosan. Para tetua juga terkejut. Apakah dia akan menerobos ke tahap tengah alam Raja Bijak Agung? Orang-orang ini terlalu terkejut. Melihat penampakan kesengsaraan petir itu, terlihat sangat mengerikan. Setelah menunggu cukup lama, kilatan petir yang memenuhi langit pun menghilang. Itu hebat. Dia berhasil. Yan Huo gembira. Paman Kenamnya akan menjadi Raja Sage Agung tingkat menengah. Kekuatannya pasti akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Seorang Raja Sage Agung di tahap tengah dapat membunuh Raja Sage Agung di tahap awal dengan satu pukulan. Dia tidak sabar untuk terbang dan menunggu di luar. 4.480 Setelah beberapa saat, gua itu terbuka dan seorang pria paruh baya keluar. Selamat, Paman Kenam, karena berhasil menerobos dan mencapai tahap tengah alam Raja Suci. Yan Huo segera membungku. Namun, pria paruh baya itu mengerutkan kening dan berkata, Siapa yang memberitahumu bahwa aku berhasil menerobos? Apa? Yan Huo tertegun. Dia melihat dengan saksama dan menemukan bahwa Paman Kenamnya masih berada di tahap tengah alam Raja Suci. Meskipun auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kultifasinya tidak berada pada tahap tengah alam Raja Suci. Lalu, siapa yang berhasil menerobos? Dia telah melihat sambaran petir itu dengan matanya sendiri. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Seharusnya itu tetua lainnya. Pria paruh baya itu adalah Yan Hua. Yan Hua, kebingungan muncul di matanya. Sebelumnya, ketika dia berkultifasi, dia memang merasakan perubahan yang aneh. Lalu dia bertanya, Mengapa kamu datang menemuiku? Paman Kenam, ada seorang bocah nakal yang sangat menyebalkan. Bantu aku memberinya pelajaran. Dia lalu menuturkan kembali kejadian-kejadian yang telah terjadi, dengan sedikit tambahan. Setelah Yan Hua mendengar ini, dia menjadi marah. Apakah Anda mencoba menantang kami dengan bertindak begitu gegabuh? Saya ingin melihat apa yang membuatnya begitu sombong. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk ketika kekuatan kultifasinya diambil oleh orang lain. Sekarang hal seperti itu sudah terjadi, dia tentu harus mengambil tindakan. Menurut pendapatnya, sekuat apapun seorang yang mulia suci, dapatkah dia lebih kuat darinya? Di sisi lain, susunan di gua Sueki perlahan menghilang. Sueki menunggu dengan cemas. Akhirnya, dia melihat sesosok tubuh berjalan keluar. Hebat, dia berhasil menerobos. Dia merasakan bahwa kultifasi linsuan telah mencapai puncak alam yang mulia. Dia akan menjadi setengah langkah Raja Suci jika dia maju selangkah lagi. Linsuan juga sangat puas. Dia merasa kekuatannya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, jika dia bertemu Xingchen lagi, dia mungkin bisa menghancurkan jiwa astral lawannya dengan tamparan. Ayo kembali, kata Linsuan. Kali ini, jiwa pedang naga agung telah menyerap terlalu banyak kekuatan, menyebabkan kekuatan gunung pertama menjadi sangat melemah. Tidak akan efektif jika dia tetap tinggal di sini. Lagipula, perubahan di gunung pertama pasti akan diperhatikan oleh orang lain. Linsuan tidak ingin rahasianya terbongkar. Jadi, dia bersiap untuk pergi. Sueki yang berada di sampingnya mengangguk. Mereka berdua meninggalkan gua dan berjalan keluar. Bocah, akhirnya kau keluar juga. Kupikir kau akan bersembunyi di sana selamanya. Pada saat itu, suara dingin terdengar. Linsuan mengerutkan kening dan melihat ke samping. Ada tiga orang, Yan Huo dan lelaki tua itu. Ada juga seorang pria parubaya. Aura pria parubaya ini bahkan lebih kuat. Oh, ada apa? Apakah kau kesini untuk memberiku cincin penyimpanan? Kali ini, tidak semudah mematahkan lengan anda. Sialan, kamu mau mati nggak? Yan Huo teringat bagaimana pihak lain telah mematahkan lenganya. Memaksanya berlutut, dan bahkan memberikan cincin penyimpanannya. Dia begitu marah hingga ingin muntah darah. Dia berkata, Paman ke-6, dia anak nakal yang menjijikan. Kamu harus membantuku memberinya pelajaran. Linsuan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku akan menguji kekuatanku saat ini. Linsuan berjalan keluar dan menatap pria parubaya itu. Dia berkata, Kamu ingin menyerangku. Anda tidak mampu membelinya. Kudengar ada seorang pelayan perang yang sangat sombong datang ke Gua Gunung Seribu. Hari ini, aku ingin melihat apa yang membuatmu begitu sombong. Yan Hua juga marah. Dia melangkah maju, dan cahaya yang sangat dingin muncul di tangannya. Seolah-olah ada miliaran sinar cahaya. Telapak tangannya berubah menjadi naga iblis yang menyapu ke depan seperti pegunungan. Naga iblis itu memamerkan taring dan cakarnya dan menyerang ke arah Linsuan. Harus dikatakan bahwa kekuatan Yan Hua jauh lebih kuat daripada Yan Hua dan dua lainnya. Dia juga merupakan eksistensi yang menakutkan di tahap awal alam Raja Suci. Kekuatannya meningkat pesat setelah kultivasi tertutup ini. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Linsuan dengan satu pukulan. Berdengung. Sinar pedang ki muncul di tangan Linsuan. Pedang matahari menebas ke depan. Itu bertabrakan dengan telapak tangan lawan. Tiba-tiba gunung-gunung di sekitarnya bergetar hebat. Formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang. Setelah pukulan itu, Linsuan menjadi setenang gunung tai. Di sisi lain, wajah pria parubaya itu benar-benar jelek. Dia merasa seluruh lengannya mati rasa. Dia bisa menangkis serangan paman ke-6. Mata Yan Hua hampir terbelalak. Dia tahu betapa mengerikannya paman ke-6-nya. Tak seorang pun di generasi muda yang mampu menyainginya. Tetapi anak ini memblokir semua serangannya. Paman ke-6. Anak ini memiliki semacam teknik penyempurnaan tubuh yang sangat kuat. Jangan melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Yan Hua mengingatkannya. Paman ke-6 mengangguk setelah mendengar ini. Jadi itu sebabnya kamu begitu sombong. Tapi kamu terlalu naif. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak dapat bersaing dengan Saint King yang sebenarnya. Lihat aku membunuhmu dengan kekuatan gaibku. Dia mengulurkan tangannya lagi dan terus membentuk segel. Hukum yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dan membentuk segel besar. Pohon palem batu raksasa. Begitu benda itu ditampar, sekelilingnya menjadi membatu. Orang ini adalah ahli elemen batu. Seluruh langit tampak berubah menjadi sangkar dan tertekan. Buka untukku. Lin Suan meraung dan melangkah maju. Pedang tak terkalahkan ditebasnya. Tangannya terbuka dan tertutup, dan api suci berubah menjadi bayangan pedang dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Ledakan-ledakan-ledakan. Batu itu melesat di langit, dan retakan pun muncul. Lalu, batu itu hancur berkeping-keping. Pedang tak terkalahkan jatuh. Pupil mata paman ke-6 mengerut dan dia melemparkan dua perisai untuk menangkis. Dia memblokir pedang tak terkalahkan. Namun, pada saat ini, pedang tak terkalahkan menyerang lagi. Ini juga merupakan kekuatan magis yang mengerikan yang tidak lebih lemah dari segel penguasa manusia. Dengan satu pukulan, lawannya terpental. Baju zirah paman ke-6 hancur berkeping-keping, dan sebuah retakan muncul, hampir membelahnya menjadi dua. Anda. Dia tidak dapat mempercayainya. Yan Huo sangat takut hingga dia hampir berlutut di tanah. Paman ke-6-nya juga kalah. Memikirkan hal ini, dia terus mundur, mencoba melarikan diri. Lin Suan mencibir. Dia menghentakkan kakinya dan mengaktifkan formasi 10 pedang tertinggi, menyegel sekelilingnya. Anda ingin melarikan diri sekarang. Kataku, terimalah amarahku. Sialan, beraninya kau menyakitiku. Pada saat ini, paman ke-6 bergegas keluar. Seluruh tubuhnya berubah menjadi batu, dan bahkan ada api yang membakar tubuhnya. Ia membentuk batu raksasa yang menyala-nyala, yang kekuatannya tak tertandingi. Tinju batu berapi yang melambung tinggi. Ini adalah keahliannya yang terkenal dan tak seorang pun yang levelnya sama dapat menghalanginya. Berdengung. Lin Suan melambaikan tangannya dan melemparkan segel pelukan gunung. Gunung iblis purba jatuh dari langit seolah hendak menghancurkan surga. Tinju yang mengerikan itu berhasil diblokir, lalu retakan pun muncul di lengannya. Tubuh paman ke-6 bergetar hebat, kemudian terus hancur. Dia akhirnya tidak dapat bertahan di bawah gunung iblis purba. Lin Suan melemparkan segel pelukan gunung lagi, dan dua gunung iblis purba benar-benar menekan lawannya. Kekuatannya tidak buruk, tapi hanya itu saja. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Yan Huo. Yan Huo hampir berlutut. Dia berkata dengan ngeri, apa yang kamu coba lakukan? Nak, aku peringatkan kau, jangan serang aku. Jika tidak, Patriar kami tidak akan membiarkanmu. Jika tidak ada, Terima kasih.